Halo sahabat Tokomen Akila dan kali ini telah hadir tepat di depan sedelah Unikit UK701 Yap, ini desain satu lagi nih dari Mercedes-Benz tipenya SL65 ya kan Jadi ini mobil berlisensi Nah sebelum kita masuk ke fitur dalamnya atau detail dalamnya Kita klik link-link dulu aja deh kan untuk menikmati keindahannya ya Karena selain Lamborghini, saya suka nih sama Mercedes ini Mercedes ini desainnya tuh apa ya, mewah ya Tidak terlalu ekstrim seperti Lamborghini Dan ini tuh mobil on route ya, artinya ada di jalanan Tadi saya udah liat juga dari channelnya di channel itu Dia ada nih mobil aslinya ya, walaupun saya belum pernah liat langsung di jalanan sih ya Nah fitur apa sih yang telah kita simak Yang pertama masih berbahan dasar plastik kan Keras ya, karena lisensi itu udah pasti nomor produk yang dipakainya itu Pasti nomor wahir nih kan dari kualitas serta yang lainnya itu Ini nomor satu nih, karena dia menggunakan license-nya Jadi kalau the license ini untuk bahan serta lainnya itu udah pasti nggak diragukan lagi deh ya Dan walaupun ini belum dilapis cat Tapi glossy-nya tuh dapet banget nih kan Jadi pantulan cahayanya tuh mantep banget Dan ini warna putihnya saya suka nih Putihnya putih, bening, dan bersih Wow, serta kualitinya tuh tanpa cacat sedikit pun Ini nyaris perfect banget nih ya mobil Uh, dasyat banget deh ya pokoknya Dan menghasilkan ketampanan setampan ini Oh, ini mobil ganteng ya Jadi untuk perempuan serta laki-laki juga bisa Jadi walaupun anaknya nanti perempuan atau laki-laki Masuk-masuk aja ya untuk tipe desain mobil ini ya Dan untuk aksesoris kayak gini nih, seperti mobil benerannya Saya suka nih, jadi kesan sanggarnya tuh jadi dapet banget nih Apalagi emblem mercy yang besar kayak gini Udah mewahnya tuh dapet banget deh pokoknya ya Nah, kita lari ke bagian samping Mobilnya sudah dilengkapi dengan ban karet seperti ini kan Diameternya besar ya, walaupun saya belum ukur Tapi ini diameternya besar banget Dan sudah puluh karet seperti ini kan Serta udah ada, bukan epek ya Serta seperti cakram pada mobil benerannya ya Dasyat banget Kita lari ke bagian samping Pintunya bisa dibuka keluar seperti ini kan Dengan menekan tombol di sini Dan untuk door trimnya sendiri ini simple saja Biasa saja dengan warna hitam dop seperti ini Kita lari ke bagian kopilotnya kan Nah, ini kesan mewahnya ketika lihat setir itu langsung dapet banget ya Karena si emblem ini tuh jadi mewah banget Yap, untuk setirnya tuh karena ini suatu orang Jadi center ya di tengah Serta untuk pedal gasnya tuh ada di sebelah kanan ya Untuk polnya sendiri ini dilengkapi dengan kunci kontak seperti ini kan Nah, untuk tombol kontaknya tuh ada di sini Kunci kontaknya Coba untuk menyalakan Mantep nih Bass sama twitter si soundnya tuh mantep banget nih Untuk speedometernya lah ya kan Walaupun cuma biasa aja sih Tapi kesan seperti mobil bentronnya tuh mantep banget Untuk pengaturan maju mundur ada di sini Tidak ada tombol percepatan ya Dan untuk tombol lampu ada di sini Nah, di sini ada tombol klakson serta musik di sebelah sini Serta untuk main unitnya sendiri ada di sini ya kan Pembacaannya sama seperti biasa yang mudah banget nih Belum ada bluetooth Tapi udah ada USB serta micro SD Dan ada input aux-nya juga kan Jadi lumayan cukup lengkap ya Lalu untuk kabinnya sendiri ini cukup lumayan luas ya Untuk kapasitas satu orang Kita coba untuk jengkali Satu Dua Ya, dua jengkal lebih Jadi kalau misalnya anak yang umur satu tahun sampai dua tahun Ini masih bisa berdua ya kan Masih menggunakan bahan dasar plastik yang lumayan keras ya kan Serta sitgel dua detik seperti ini Wap, dasyat lah ya Kita lari ke bagian belakang lainnya Untuk shock breaker sudah dilengkapi di keempat rodanya ya kan Jadi ini lumayan empuk banget nih shock breakernya Dan ban karet juga di sini ya Nah, untuk stop lamp keren banget nih Nyalah lampunya full ya LED-nya tuh dari ujung sini sampai ujung sini dua baris ya Emblem AMG di sini dan hexose fan hexose di sini tuh jadi keren banget nih Dan untuk kepraktisan Ini juga sudah dilengkapi dengan Nah, roda tambahan seperti ini Berarti pengaitnya ada di depan ya Dan yang keren di sini Walaupun mobilnya berukuran kecil Tapi dia ada fasilitas kayak ini kan Ini bisa dibuka seperti ini Dan akhirnya tuh ada di belakang Jadi kalau misalnya mobilnya tuh agak jauh dari PLN Ini tinggal dibuka aja Dicomot lakinya Terus dicas ya Didebutin sama PLN tuh Tanpa harus mendekatkan mobil sama si PLN-nya Nah, ini fitur ini tuh saya suka nih Harusnya sih Mobil-mobil yang ukuran besar ya Medium ke atas itu Fitur kayaknya tuh wajib banget ya Harusnya Dan pintu sebelah sisi kirinya Sama ya Bisa dibuka seperti ini Dan untuk frame-nya ini saya suka nih Tidak terlalu besar dan tipis juga ya Dan bobot yang bisa diangkut maksimal sama mobil ini Sekitar 35 kg sampai 40 kg ya kan Jadi Ya, kalau misalnya dilihat dari bahannya sendiri Ini bahan yang beneran kualitas nomor 1 punya ya Jadi kalau untuk bahan saya tidak ragukan lagi ya Kalau misalnya untuk tipe mobil berlisensi ini ya kan Yap Nah, untuk tampilan depannya List-nya menyalah panjang seperti ini kan Serta untuk lampu utamanya tuh Dua nyala disini nih LED serta ada Apa ya Model-model ProG-nya seperti ya kan Dan untuk Yap Kepraktisan Ini bisa dikeluarkan dari sini Ya, ini mobil perfect lah ya Karena Jarang banget nih mobil yang kayak gini Akhirnya tuh bisa dicopot gitu Dan lisensi Serta harganya tuh tidak terlalu mahal ya kan Untuk tipe ini saya jual di harga 2,8 aja kan Jadi Stoknya juga nggak banyak ya Cuman ada 4 unitan lagi tuh Ada warna merah sama warna putih Cuman ada 2 warna aja Untuk warna putihnya tuh tinggal 2 ya Oh iya 2-2 Merah 2 dan putih 2 Yap Nah, untuk dapur pacunya sendiri dilengkapi dengan Aki 12V Yang tadi saya bilang 7A Ya, 7A Serta gearbox 2 ya Jadi 2 gearbox Ban karet 30W Dan walaupun mobilnya kecil Tapi powernya tuh Wow, dahsyat nih 30W Jadi kalau untuk kekuatan Serta kecepatan Ya, nggak usah diragukan lagi lah ya Dengan 30Wnya ini Serta aki 12Vnya ini Dan 7A Serta awet banget nih Jadi nanti kalau misalnya untuk Dapur pacu Ini udah perfect banget nih Untuk melibas jalan-jalan landai Ya, untuk kendali jalan-jalan landai sudah dilengkapi dengan remote 2.4 GHz Ini saya nggak pegang remote-nya ya Jadi remote-nya Oh, ini remote-nya ada nih Nah, remote-nya masih tipe JR kayak gini ya Udah tipe kekinian banget Yap, yang mau pesan atau order Nanti silahkan WhatsApp aja ya Untuk info dan keterangan Nanti saya kirim di link deskripsi di bawah Kalau sekitar ada pertanyaan atau ada keluhan apapun tentang mobil ini Atau ada yang kurang saya sampaikan Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya Nanti kalau misalnya saya ada waktu Maksudnya bakalan saya balas Atau kalau misalnya mau lebih mesra Itu nanti ada WhatsApp aja Di link deskripsi Nanti saya sematkan nomor WhatsApp saya kan Nah, sekian video dari kita Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton